teman-teman kalian mau buat kue kering 2 bahan bisa banget loh simak terus videonya sampai akhir ya Assalamualaikum teman-teman kali ini Tete akan share resep kue kering 2 bahan ini benar-benar 2 bahan loh teman-teman jadi cocok banget buat kalian yang pengen buat kue kering tapi tetap enak dan simple caranya gampang banget tapi sebelum kalian melihat videonya jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga ya yuk kita simak video berikut ini untuk bahan-bahannya disini Tete udah siapin pastry instan sama gula pasir aja karena kebetulan kue manisnya nggak ada jadi Tete cukup pakai 2 bahan ini kalau teman-teman mau pakai pastry homemade juga boleh banget tapi biar lebih simple kita pakai pastry instan kita udah keluarin pastrynya kita buka lipatannya kita pakai segini aja ya kita potong segini aja udah cukup ini kita simpen lagi nah teman-teman setelah kita potong pastrynya kemudian kita taburkan gula pasir secukupnya ini kita taburin di kedua sisi yang atasnya dulu kalau mau pakai kayu manis gula pasirnya boleh diaduk dulu dengan kayu manis baru ditaburin di atas pastry oke setelah ditabur seperti ini kemudian kita roll dengan rolling pin tujuannya supaya si gula pasirnya ini lebih menempel ke pastry kalau teman-teman nggak punya rolling pin bisa ya pakai alat yang ada aja seperti botol atau wadah bekas-bekas bumbu tuh teman-teman jadi si gulanya itu lebih menempel seperti ini ya gampang banget oke ini udah kedua sisinya juga kita kasih gula pasir oke ini udah kita rolling pin lagi ini udah cukup ya teman-teman nah setelah kita kasih gula pasir kemudian kita lipat adonan ini kurang lebih sekitar 2 cm 2 cm atau boleh lebih seraya terus bagian sisi sebelahnya juga kita lipat 2 cm terus kita gulung pokoknya sampai bertemu di bagian tengah oh ya maaf ya tapi nggak pakai sarung tangan ini udah cuci tangan kok begini kalau udah seperti ini kita potong kecil-kecil ini sekitar 1 cm kemudian oh ya teman-teman sambil kita motongin ini ada baiknya sebelum kita menggunakan oven kita itu panasin dulu ovennya minimal 15 menit tujuannya supaya panas ovennya lebih merata Teteh tadi nggak langsung panasin soalnya ada bunyinya biar nggak terlalu berisik saat Teteh menjelaskan jadi sekarang kita panasin dulu ya ovennya selama 15 menit untuk suhunya Teteh pakai 180 derajat dan apinya atas bawah oke teman-teman langsung aja ini kita pakai suhu 180 derajat kemudian apinya ini udah api atas bawah dan kita panasin ovennya selama kurang lebih 15 menit oke nah teman-teman bisa lihat sendiri kan lampunya menyala jadi kita bisa cek nanti si kue krimnya cocok banget nih buat pemula biasanya suka diintip-intip terus oke kita lanjut lagi potong-potong nah teman-teman setelah kita potong-potong seperti ini Teteh udah siapin loyangnya ini sudah dialasi dengan baking flavor kalau nggak ada kalian bisa oles tipis dengan margarin oke kita susun potongan pastry-nya ini sambil diberi jarak soalnya nanti bakal meka jadi harus dikasih jarak ini bentuknya mau diprok ini kita bikin kayak huruf Y gitu ya nanti tuh teman-teman kuenya bakal berlapis-lapis nih jadi mirip kue genji pie bentuknya mirip hati 3 baris kita buat 3 baris kita bentuk huruf Y nah buat teman-teman yang mau pesen oven ini Teteh udah sediain formulir di kolom deskripsi dan untuk harganya ini hanya Rp459.000 gimana? burah banget kan? ini udah dipanasin loh teman-teman sekarang tinggal kita masukin palmiernya ke dalam oven kita gunakan rak tengah ini kerasa banget panasnya untuk waktunya kita 15-20 menit untuk sungguhnya dan apinya tetap atau teman-teman nanti bisa kita lihat-lihat kalau udah matang warnanya itu kuning kecoklatan ini kita set di 15-20 kita ternyata pakai 20 oh ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini kurang lebih sekitar 10 menitan bagian bawahnya udah agak coklatan pasti teman-teman khawatir kan? karena bagian atasnya ini kan belum begitu matang jadi kita alihkan aja api atas bawah ini ke api atas aja jadi api bawahnya seolah-olah kita matiin ya jadi kita pakai api atas aja untuk mematangkan di bagian atasnya ini oke teman-teman kita tinggal tunggu sebentar lagi sampai benar-benar matang nah teman-teman sekarang ovennya udah mati kalau mati lampunya juga ikut mati kita bisa lihat sendiri palmiernya sudah matang tuh nantikan loyangnya tiap-tiap ya ini masih panas tuh gimana lucu banget kan kita coba dulu nah ini dia teman-teman kue kering palmier hasil baking pakai oven mito neomo 666 gimana bagus dan catikan hasilnya sekarang teteh mau cobain papa mau asahin yang cobain yuk kita cobain bismillahirrahmanirrahim hmm hmm berlapis-lapis cantik cara buatnya juga gampang banget jadi buat teman-teman yang daya listriknya rendah bisa banget pakai open neo ini oke teman-teman gimana teman-teman bener-bener gampang kan tercoba dua bahan kan jangan lupa dicoba di rumah teteh tunggu hasil rekuk dari kalian kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas buat teteh dan jangan lupa juga di share ke media sosial kalian oh iya ini ada video lain yang mungkin teman-teman suka dan buat teman-teman yang belum subscribe klik wajah teteh sebelah sini selamat mencoba terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum terima kasih